Tim Reskrim Polsek Pancur Batu Pol Restabes Medan berhasil menggulung tiga sindikat pencurian kendaraan bermotor dari lokasi dan waktu yang berbeda. Ketiga pelaku tersebut adalah Hendro Barus, Wanda Barus, dan Wahyu Sinulinga. Kanit Reskrim Polsek Patumbak Ibtu Nelson Silalahi mengatakan, selain melakukan aksi pencurian dan penganiayaan, tersangka Hendro dan temannya juga terlibat kasus pengerusakan untuk memeras supir truk dengan nomor plat BL dari Aceh yang melintas di jalan Jamin Ginting, Pancur Batu. Kasus 363 pencurian di dalam bus, di mana TKP-nya yaitu Pulbus Sejahtera, Jalan SM Raja, di mana korban pada saat itu sedang tidur di dalam bus, di gudang. Kemudian tersangka sebanyak dua orang masuk dari pintu belakang, kemudian satu orang mengawasi di pintu, kemudian satu orang lagi melakukan aksinya dengan mengambil handphone dan dompet si korban. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.